Saya Saskia Anggun, selamat datang di MacIndos TV, web TV pengguna Mac Indonesia. Pada webisode kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi Voice Memos. Voice Memos dapat mengerekam suara. Misalnya, saat kita sedang melakukan interview kepada seseorang, aplikasi ini akan sangat berguna. Sentuh Voice Memos. Untuk memulai merekam, sentuh tombol record. Bila sudah, sentuh tombol stop. Secara otomatis, dia akan menyimpannya. Untuk mendengarkan kembali hasil rekaman kita, sentuh tombol list yang bergambar garis-garis. Kemudian, sentuh hasil rekaman dan sentuh tombol play untuk memainkannya. Pada aplikasi ini, kita dapat mengatur hasil rekaman kita. Dari mengganti nama rekaman, membagi rekaman, sampai mengedit hasil rekaman. Sentuh tombol ini. Kemudian, untuk mengganti nama, sentuh nama rekaman. Di sini, kita dapat mengklasifikasikan nama rekaman atau memberi nama sendiri. Kita juga dapat mengedit hasil rekaman kita. Sentuh tombol trim memo. Kemudian, geser frame kuning sesuai keinginan kita. Bila sudah, sentuh tombol trim voice memo. Dan kita juga dapat langsung membagi rekaman tersebut. Sentuh tombol share, kemudian isi informasi yang diperlukan. Lalu, sentuh send. Untuk membackup hasil rekaman kita, kita harus mensinkronisasikannya dengan iTunes. Setelah kita colok iPhone ke komputer, pada iTunes, klik iPhone di daftar perangkap. Klik tab music. Klik checkbox include voice memos. Dan klik tombol apply. Sekian Mekindos TV webisodeku pas iPhone kali ini. Seberluaskan pengetahuan Anda seputar iPhone melalui kolom komentar. Sampai jumpa di webisode berikutnya. Tylno sol debat. Sekian Mekindos TV webisodeku pas Medan du tár silam. Klik tombol speder. Klik炮 sal consistently Wonderful котороеorableails. Klik itu washagon dan kullanakanそ by lun蠐 pakeould. Mekindos maa2んと apalams di sinis.